assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya akan membuat bunga mawar dari lobak putih dan wortel caranya sangat mudah sekali setelah kita siapkan lobak putih dan wortel kita cuci bersih kemudian kita kupas dan iris tipis-tipis seperti itu setelah selesai kita iris kemudian kita rendam ke dalam air kemudian kita beri garam sekitar 2 sendok makan kita rendam kira-kira 5 menit selanjutnya kita akan siapkan untuk mengiris wortelnya kita iris tipis-tipis nah ini memang harus membutuhkan kesabaran ya teman-teman untuk mengiris tipis seperti ini oke kita lakukan sampai wortelnya habis kemudian juga kita rendam selama kurang lebih 5 menit berikutnya sambil menunggu rendaman lobak dan wortel kita akan membuat daun dari ketimun ini kita belah dulu ya teman-teman menjadi dua bagian kemudian kita iris 3 kali tapi jangan sampai putus begitu seterusnya kemudian untuk membentuknya yang tengah itu kita tekuk ke dalam ya teman-teman sehingga membentuk seperti ini lakukan sampai selesai selanjutnya kita akan mengeringkan lobak dan wortel dengan tisu selamat menikmati kemudian kita susun seperti itu ya teman-teman kita akan membuat bunga mawar putih kita pilih yang bagus-bagus untuk kita susun sehingga nanti bisa kita bentuk menjadi sebuah bunga mawar lalu kita gulung pelan-pelan nah setelah itu sebelum kita bentuk menjadi bunga mawar kita kunci dengan lidi atau tusuk gigi pelan-pelan kita bentuk agar membentuk sebuah bunga mawar berikutnya kita akan membuat bunga mawar lobak dicampur dengan wortel caranya sama ya teman-teman kita susun kemudian digulung seperti tadi lakukan sampai selesai seperti tadi ya teman-teman selamat menikmati badik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan inilah teman-teman hasilnya bunga mawar dari wortel dan lobak putih bunga mawar dari wortel dan lobak putih ini biasanya digunakan untuk hiasan tumpeng tumpeng kuning maupun tumpeng putih selamat mencoba teman-teman terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati